Pak, kawan-kawan semua, Pak Tommy Darlinanto juga di sini. Selamat malam, Pak Tommy. Salam sehat semuanya. Ya Pak, salam sehat. Kawan-kawan sudah tidak sabar lagi nih, kayaknya mau menunggu apa yang ingin disampaikan sama Pak Tommy. Nanti pada sesi tanya-jawab nanti kita selang-seling ya Pak. Jika ada pertanyaan di chat, kita bacakan, kita diskusi, dan jika ada orang yang mau bertanya, hanya langsung, nanti bisa juga. Jadi kita selang-seling biar nggak bosan nanti. Waktu ininya, waktu presentasinya, penyampaiannya 40 menit Pak Ilyas. Berapa ini Pak? 45 ya? Kurang lebih 45 menit Pak Tommy ya. Habis itu baru kita masuk. Semoga ingatkan juga ya Mas, kalau misalkan terlalu belendang. Ya Pak, habis itu kita masuk sesi tanya-jawab atau diskusi Pak Tommy. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Tommy. Silahkan Pak Tommy, mari Pak. Terima kasih Pak, Ibu. Selamat malam Bapak, Ibu yang saya hormati. Banyak sekali juga senior-senior pengadaan juga disini. Kemarin saya tumpah Pak Yunyun sempat datang ke Gunung Kidul. Terima kasih Pak Yunyun hadir juga disini. Sukses selalu, sehat selalu. Dan teman-teman semuanya, mohon izin saya share screen ya Bapak-Ibu. Malam ini kita akan mencoba berdiskusi Bapak-Ibu terkait dengan tinggian juridis dan praktik kumusunan spesifikasi teknis barang dan jasa. Sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu, Pak Elias. Terima kasih sudah memberikan kesempatan di sesi ini. Pegiatan ini yang diselenggarakan DPP Ikatan Tenaga di Konferksi Indonesia, Sulawesi Tenggara. Eh, Sulawesi Tenggara, Duitaki. Dan Paskasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar. Ini luar biasa sekali teman-teman di sana. Universitasnya juga, Paskasarjana melihat bahwa ternyata PBJ ini masuk juga di perhatian mereka. Belum banyak mempercaya universitas-universitas di Indonesia ini yang baik, selamat tahun baru saya ucapkan kepada Bapak-Ibu semuanya. Kemudian kita masih dalam suasana COVID-19. kita juga kemarin ada kecelakaan pesawat. Juga kita mendoakan semoga arwah dari para korban juga diberikan tempat di sisinya. Bapak-Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tommy Derni Nanto. Saya Jabat Fungsional PBJ Huda, bagian layanan pengadaan SEDA Kabupaten Bumbu Idul. Baru sekitar bulan Agustus yang lalu saya dilantik. Saya sebelumnya ini adalah kasubat pembinaan dan advokasi PBJ. Tetapi karena kebutuhan pemerintah daerah, saya beralih di fungsional. Karena kemarin yang tertarik menjadi fungsional PBJ ini sangat sedikit sekali di kabupaten saya. Sehingga saya menjadikan diri untuk bisa berkontribusi melalui menjadi fungsional. Jadi saya dari kustural tindah ke fungsional. riwayat pendidikan saya, saya S1 dan S2 ini di Prodilkum. Kemudian Universitas Satmajaya di Jakarta. Dan riwayat kerja saya, sebelum saya di PNS ini, saya menjadi staff. BG Henry, kemudian saya pernah menjadi legal officer di NISP Yogyakarta dan BI yang sekarang Maybank. NISP sekarang jadi OCBC. Kemudian saya di PNS menjadi staff di BINAS Pemberdayaan Pembunuhan Anak. Kemudian diangkat jadi KASI, terus pindah lagi ke KASI Pembunuhan Anak Vokasi itu. Dan kemarin bersama teman-teman, bersama Pak Elias juga menjadi pendampi kontra KTP. dan sebelumnya saya juga ikut di Provide Advisor KTP juga. Itu tentang riwayat hidup saya, riwayat pekerjaan dan pendidikan. Ya, Bapak-Ibu untuk berinteraksi bersama-sama, Bapak-Ibu bisa mengetik di handphonenya, mau ketik aja www.menti.com. Kemudian setelah muncul nanti.com, nanti akan keluar, memasukkan kode. Silahkan Bapak-Ibu memasukkan kodenya, kodenya yaitu 1656. Ya, untuk berinteraksi dengan Bapak-Ibu, saya ingin di situ ada pertanyaan, government procurement is requirement or... Jadi Bapak-Ibu masuk ke menti.com, di situ ada pilihan, Bapak-Ibu tinggal klik, mau milih yang requirement atau desire. Jadi pengadaan ibaran jasa itu sebuah requirement itu kebutuhan atau saya, keminan. Silahkan Bapak-Ibu untuk bisa berpartisipasi. Min saya kasih waktu sekitar satu menit ya, Bapak-Ibu. Ini passwordnya 21656 ya? Ya, jadi Bapak masuk, kemudian masukkan kodenya, 201656. Bisa Pak Elias? Ini tidak bisa teran ya? Tidak bisa teran mungkin ini ya? Bisa diganti passwordnya ini? Bapak masuk ke... Bapak masuk ke menti.com, kemudian ketik 2016... Oh, 2056... 1656, ya? Submit ya. Submit ya. Bapak pilih yang mana, Ibu? Sambil menunggu teman-teman. Saya coba... stop screen. Terima kasih. Terima kasih. Sambil menunggu. Selamat sebar. Sambil menunggu. ini wah berarti sudah semua ini kayaknya pak 94% disini memilih untuk requirement bisa kelihatan ya pak 6% desire hanya ini semua sudah pemahamannya sama ini ada 21 orang yang sudah memklik hanya grafiknya requirement ini semakin naik semakin naik ini pak oke kita lanjut ya pak Bapak Ibu kenapa saya menanyakan ini tadi pertanyaan saya ini ternyata jawaban yang paling banyak ini adalah requirement kebutuhan kita lihat di ketentuan perpres kita di perpres kita pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan seri terima hasil pekerjaan ini di ketentuan umum pasal 1 jadi memang betul Bapak Ibu tadi memilih bahwa pengadaan barang jasa ini dimulai sejak identifikasi kebutuhan bukan identifikasi keinginan Bapak Ibu ya clear ya kita lanjut kemudian setelah saya pelajari dan dengan teman-teman ternyata definisi spesifikasi teknis itu tidak masuk di dalam perpres atau peraturan pbc lainnya tidak didefinisikan tentang spesifikasi teknis Bapak Ibu boleh cek lagi nanti di perpres di perlem dan di aturan turunan lainnya itu tidak terdefinisikan kemudian di KBBI saya coba membaca spesifikasi itu diartikan sebagai proses cara perbuatan melakukan pemilihan perincian hal khusus teknis artinya bersifat atau mengenai menurut teknik kemudian di materi LKPP spesifikasi teknis itu didefinisikan sebagai kriteria barat jasa yang dapat memenuhi kebutuhan ketika dimanfaatkan memiliki nilai tambah tetapi dalam perpres kita di dalam rancangan perubahan perpres pun juga tidak didefinisikan tentang spesifikasi teknis atau kerangkah acuan kerja itu tidak secara secara definisi hukum tidak kemudian kita mendefinisikan barang barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud dalam bahasa hukum itu ada intangible asset maupun tangible asset jadi kalau benda yang berwujud ini benar-benar bisa kita lihat kemudian di ketentuan KUH Perdata wujudnya jelas kalau tidak berwujud itu selama ini kita memandangnya adalah misalkan hak hak kebendaan misalkan hak atas tanah itu ada sertifikat hak atas tanahnya kemudian ada merek atau hak cipta itu kemudian ada sertifikat merek atau sertifikat hak ciptanya itu termasuk benda yang tidak berwujud kemudian bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan dipakai dan dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang jadi kalau kita pengadaan barang itu adalah setiap benda atau dalam bahasa Belanda itu sak kemudian ini harus berwujud maupun tidak berwujud bergerak atau tidak bergerak dapat diperdagangkan dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang selanjutnya di jasa lainnya ada definisinya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan jadi perpresita sudah disting sudah jelas kenyataan terkait dengan barang dan jasa lainnya kemudian saya mencoba melihat di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah disitu disebutkan barang milik negara atau daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas sejuruhkan APBN APBD atau berasal dari perolehan lainnya YASA kemudian disitu juga ada kata-kata bahwa setiap benda barang yang dikatakan adalah benda benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihai menjadi objek hak milik benda merupakan objek hukum atau objek hak kemudian saya melihat lagi di peraturan nomor 17 tadi siapa sih pengguna barang pengguna barang ini adalah kepala OPD jadi jelas bahwa di definisi barang itu tadi ada bentuk barangnya kemudian bisa diperdagangkan dipergunakan digunakan oleh kepala OPD kemudian saya mendefinisikan penyusunan spesifikasi teknis ini adalah proses cara perbuatan PPK dalam menyusun standar teknis barang jasa yang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan PAKPA yang akan digunakan sebagai media komunikasi antara PPK dengan penyusunan barang jasa dalam pengadaan barang jasa jadi intinya adalah spesifikasi teknis ini disusun sebagai media komunikasi antara PPK dan penyusunan dalam proses pemilihan atau pengadaan barang jasa Bapak Ibu pasti sudah hafal sekali proses pengadaan atau tahapan PBJ mulai dari perencanaan persiapan sampai dengan serah terima nah berdasarkan Perkap BPKP nomor 3 tahun 2019 spesifikasi teknis ini yang pertama spesifikasi teknis ini disusun sesuai dengan kebutuhan artinya ini bisa saja dari keinginan sebenarnya OPD ini tidak membutuhkan barang atau jasa itu tapi karena keinginan pihak-pihak tertentu kemudian diadakan kemudian tidak mengacu RUP di RUP tertulis apa di pelaksanaannya belanja apa kemudian mengarah merek atau penubian tertentu kalau di dalam perpres sudah ditentukan beberapa hal atau beberapa kriteria kalau boleh menunjukkan merek nanti kita ulas juga kemudian spesifikasi yang tidak jelas ini juga menjadi persoalan titik kritis penyusunan spek teknis mulai dari perencanaan pengadaan PPK bertugas untuk merancangkan kebutuhan pengadaan spesifikasinya tadi seperti apa di dalam persiapan pengadaan PPK kemudian melakukan review bukan review apakah kemudian tadi spesifikasi yang disusun itu pada saat rencana masih relevan atau tidak kemudian dia akan mengajukan kepada PA setelah direview kebutuhan barangnya tadi speknya kemudian lanjut ke proses pemilihan ini akan direview kembali oleh POGJA lanjut ke proses pemilihan sampai pelaksanaan pelaksanaan pun kadang-kadang di lapangan terjadi perbedaan antara spesifikasi yang ditulis yang ditenderkan dengan kenyataan yang di lapangan contohnya beberapa waktu yang lalu kami ada pengadaan paket tender alat kesehatan masker ternyata masker ini diminta untuk packingnya itu satu kotak isi misalkan 100 lembar ternyata pada saat di lapangan ini diklarifikasi oleh PPK ternyata produk yang packingnya 100 lembar per kotak itu sudah tidak keluar lagi sekarang keluarnya yang packingan 50 lembar satu isinya kemudian akhirnya kita sarankan untuk ada perubahan spesifikasi pengopakannya tadi dan itu kemudian disetujui dan dirubah spesifikasinya dilakukan adilu nah Bapak-Ibu ini tadi saya jelaskan alur prosesnya pada saat perencanaan pengadaan kita mengidentifikasi kebutuhan menetapkan barang jasa apa kemudian caranya memperoleh seperti apa jadwalnya penggunaannya kapan kemudian anggarannya tersedia tidak anggaran yang lain-lainnya berkait dengan proses pemilihan ini ada tidak kemudian pada persiapan pengadaan PPK menetapkan HPS menetapkan rancangan kontrak salah satunya ini menetapkan spesifikasi teknis uang muka jaminan kemudian setiap garansi pengisian harga dan lain-lain kemudian pada proses pemilihan ada review dokumen persiapan PBJ yang dilakukan oleh PPK dan POGJA kemudian penyusunan dokumen pemilihan oleh POGJA metode pemilihan yang mau seperti apa metode evaluasinya seperti apa metode penyampaian penawarannya seperti apa dan jadwal pemilihannya seperti apa ini akan dispesikan antara POGJA dengan PPK kenapa spesifikasi teknis ini penting karena ini berkaitan dengan HPS jadi spesifikasi teknis ini akan dikomunikasikan kepada penyedia dan kemudian penyedia akan mengukur menilai saya menawar berapa sih dengan spesifikasi teknis ini oke lanjut ya ini PPK mereview spesifikasi teknis atau KAK pada tahap perencanaan pengadaan jasa nah Bapak Ibu seringkali yang terjadi pada saat mau paket itu dilimpahkan ke UKPBJ PPK ini tidak melakukan review karena udah lah besok direview oleh peksanya lah gak usah review lagi ternyata setelah direview ada review ada harus perbaikan tidak segera diperbaiki ini kan mengurangi waktu proses akan ditenderkan tadi nah ini kalau misalkan waktunya tender itu udah mepet-mepet akhir tahun dan spesifikasi ini belum clear ini akan menghambat dan akhirnya pengadaan juga tidak akan optimal kemudian review itu PPK melakukan informasi pasar cek market kemudian apa ya namanya itu adalah marketnya seperti apa barang ini masih tersedia di pasar atau tidak harganya sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan kemarin atau belum apakah TKDN-nya sudah terpenuhi apakah ini ada SNI dan lain sebagainya kemudian kalau ada di pasar ternyata PPK ini harus mengusulkan alternatif spesifikasi teknis barang tadi kepada PA atau KPA dan mendapatkan prosedur dari mereka kalau sudah kemudian PPK menetapkan spesifikasi teknis dan menyampaikan kepada UKPBG nah lanjut lagi Bapak Ibu saya ingin minta juga untuk bisa berinteraksi lagi saya ingin Bapak Ibu untuk mengetik lagi kodenya 15 19 15 7 Bapak masuk lagi di menti.com ya sebutkan satu kata tentang spesifikasi barang atau jasa biar saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu juga bisa memberikan pendapatnya sebutkan satu kata tentang spesifikasi barang atau jasa baik mungkin dua menit ya selamat menikmati selamat menikmati silahkan Bapak Ibu jadi setiap ada setiap orang yang memasukkan monggo yang lainnya silahkan masukkan ini sudah mulai banyak yang masuk ini ada empat rekan-rekan kita yang sudah menulis wah luar biasa 15 orang 15 orang ini ada ada ciri kemudian ada jenis bahan terinci material kualitas syarat detail harga satuan kebutuhan kriteria bentuk barang barang ya harga satuan juga terkait nanti dengan barang jasa model tapi bukan model-model cantik itu ya model mungkin bentuk barangnya ini sebegak ya kemudian detail spek akurasi ketentuan oke luar biasa bapak ibu terima kasih partisipasinya kita lanjut ya senang kalau misalkan ada interaksi dari bapak ibu ini kita lanjut ya bapak ibu nah bapak ibu di penyusunan teknis ini kita harus memperhatikan pasal 19 perpes 16 nomor 16 tahun 2018 kemudian pasal 23 perlem 7 tahun 2018 di sana ada produk dalam negeri kemudian produk bersertifikat S&I produk industri hijau memperhatikan aspek pengadaan berpelanjutan nah ini yang aspek pengadaan berpelanjutan atau produk industri hijau ini hampir di semua pengadaan yang saya kemudian tidak mengarah pada produk atau merk tertentu kecuali komponen barang jasa suku cadang bagian dari sistem yang sudah ada e-katalog dan tercepat ini pasal 19 ayat 2 kemudian di perlem 7 18 ini minimal spesifikasi teknis itu harus ada apa spesifikasi minimalnya kualitas jumlah waktu pelayanannya kita lanjut kita bahas satu-satu jadi spesifikasi teknis minimal yang diatur itu untuk kita bisa tepat kualitas bisa tepat kuatitas bisa tepat waktu tepat lokasi harga tepat peraturan dan tentunya saya informasi spesifikasi teknis minimal ini boleh lebih Bapak Ibu tapi jangan kurang dari ini misalkan dari mutu atau kualitasnya itu misalkan dari fungsinya kehandalannya kompatibilitasnya ini saya contohkan kemarin ada temen di hidup capek itu pengen beli ribbon atau tinta printer untuk KTP elektronik nah ternyata karena itu bagian dari sistem juga suatu sistem yang sudah ada atau komponen suku catatan juga kita kemarin memproses dengan tender cepat meskipun resiko tender cepat juga sudah banyak kemarin saya pernah ulas itu tentang tender cepat tapi kita harus mempertimbangkan kontak kompatibilitasnya kemudian data teknis ukuran tipe kinerja sampel lah sampel ini kemarin waktu ada tender tentang kain biasanya penyedia ini nanti datang ke UKPBC minta sampelnya kainnya seperti apa sih yang diminta kemudian standarisasi seperti SNI ISO dan lain sebagainya kemudian jumlah berapa kuantitas kebutuhannya itu harus jelas bapak itu terus waktu itu waktu pelaksanaan yang terserah terimanya dimana lokasi diterima kemudian metode transportasinya packingnya dan lain sebagainya kemudian yang terakhir ini adalah pelayanannya jenis tingkat layanan garansi pernah jual apakah nanti juga ada pelatihan untuk pelaksanaannya kemudian layanan kemeliharaan testing dan commissioning ini biasanya kalau testing dan commissioning ini untuk alat-alat kesehatan beberapa waktu yang lalu pernah ada tender alat fogging bapak itu ternyata alat fogging pun juga rentan revertis ya jadi alat fogging yang lama kemudian itu dibuat sedemikian rupa kecehatan baru ternyata itu ternyata tidak ada garansinya atau tidak ada certificate of origin itu bisa juga dicantumkan dalam spesifikasi tadi untuk menghindari pemalsuan oke lanjut nah ini bapak ibu kalau melihat di SDP SDP pengadaan barang atau jasa bapak ibu bisa melihat disini format spesifikasi teknis berdasarkan resit pengadaan barang jasa ada nomor ada orian barang diisi orian semis barangnya kemudian spesifikasi teknis dan atau gambar satuan diisi unit barangnya kemudian volumenya diisi volume unit barang nah daftar kualitas spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh foksa pemilihan berdasarkan daftar barang yang terdapat dalam insen HDS yang ditetapkan oleh PPK kemudian spesifikasi teknis dapat diurekan tadi di karakteristik kemudian kinerja standar yang digunakan pengepakan cara pengiriman jadi kalau yang tadi minimal ada empat ini bapak ibu bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi yang bapak ibu inginkan terhadap barang untuk baik barang maupun jasa ini speknya sama SDP di SDP formatnya sama nah bapak ibu terkait dengan spesifikasi teknis ini kemarin saya beberapa merangkum itu mulai dari kemasan bisa di atau disitu nah brosur salah satunya pada saat saya melelankan atau mentenderkan berkait dengan jenset pengadaan jenset waktu itu ternyata saya melihat spesifikasi brosur yang disampaikan oleh PPK ternyata dengan yang di websitenya jenset ini sebut saja katakanlah ini merknya Dutch ada perbedaan jadi bapak ibu jangan terlalu percaya brosur yang dibuat oleh penyedia karena ternyata ada perbedaan-perbedaan juga yang mungkin kesalahan pengetikan dan lain sebagainya ini perlu dibanyakan oleh POPJA kepada PPK atau PPK kepada penyedia sudah benar belum brosur yang disampaikan itu kalau brosur itu menjadi perujukan kemudian yang belum kita sering lakukan ini adalah standar keamanan atau standar kesehatan dari produk itu tergantung produknya memang kemudian kualitas desain kemudian hasil uji mutu kalau misalkan itu diperlukan seperti untuk pengadaan kain itu ada hasil uji kainnya uji lab kain itu dan kemudian uji lab kain ini PPK menggunakan uji mutu ini uji kain ini apakah ada rentangnya atau misalkan sharingnya jadi tidak 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 murni definitif angka itu tapi angka ring disitu bisa masuk karena setiap kain yang diuji meskipun kainnya sama ternyata itu hasilnya akan berbeda juga jadi ada rentangnya kemudian jangka waktu tadi sudah kemudian metode kerja fitur kemudian kalau untuk jasa lainnya ini menyarankan tenaga teknis kemudian menyarankan peralatan optimal dan juga ada yang metode yang harus dilakukan seperti apa untuk produk itu atau tidak jadi kalau Bapak Ibu bisa menggambarkan spesifikasi ini mau mendetailkan atau Bapak Ibu lihat dari perucukannya dari di brosur kemudian Bapak Ibu bisa cek di website di website produk tersebut bandingkan sudah sama belum dan ini jangan sampai pada saat penulisan lanjut nah terkait dengan merek Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mencek kembali di pasal 19 ayat 2 perpres 16 2018 pasal 23 ayat 4 perlen 7 2018 penyebutan merek ini boleh untuk komponen suku cadang bagian dari suatu sistem yang tidak ada barang jasa pada katalog elektronik dan cepat pasal 23 ayat 4 huruf E perlen 7 2018 tidak mengarah kepada merek atau kode tertentu kecuali tadi komponen suku cadang bagian dari suatu sistem yang ada barang jasa pada katalog elektronik dan cepat kenapa ini kemudian diatur seperti karena tadi prinsip bersaing bisa semua penyedia itu mengikuti persaingan ini kemudian bisa mengikuti tender kemudian adil dan tidak diskriminati Bapak Ibu bisa melakukan ceking untuk merek itu ada di pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan negasi biografis meskipun merek ini juga dirubah Undang-Undang ini dengan Undang-Undang Serta Kerja terkait dengan mereknya merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo nama kata huruf angka susunan warna dalam bentuk dua dimensi tiga dimensi suara hologram kombinasi dua atau lebih untuk untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam pergiatan perdagangan barang dan jasa ada merek jasa dalam proses penyusunan spesifikasi ini ada PPK yang memang belum pernah menyusun spesifikasi teknis jadi kami di UKPBC ini membantu teman-teman PPK bagaimana cara menyusun spesifikasi teknis kami ada fungsional yang kemudian membantu PPK ini mulai dari pencanaan dan analisa ibatkan orang-orang yang memang punya kompetensi untuk menyusun spesifikasi teknis apabila Bapak Ibu PPK tidak mampu menyusun spesifikasi teknis kemudian analisa kebutuhan konsultasikan dan lakukan pengumpulan informasi informasi bisa dari manapun setelah itu Bapak Ibu menuliskan spesifikasinya review spek teknis dan minta persetujuan PA atau KPA kemudian setelah itu menetapkan spek teknis kemudian apabila tadi di perjalanan ada perubahan kelolas perubahan spek teknis kemudian revisi dan simpan spek teknis yang sudah Bapak Ibu buat tadi nah ini kami sarankan kepada PPK untuk mendokumentasikan Pak setiap proses Bapak Ibu menentukan spesifikasi ini buatkan berita acaranya buatkan notulensinya kapan Bapak kemana mengidentifikasi bagaimana buat serapi mungkin dokumen ini kritisi kemudian lihat secara sistematis penuh aspek formalnya kemudian saya sarankan juga untuk cek apakah di EKP LKPP ini barang ada atau tidak kalau memang barang ini ada ya sudah bisa jadi EKT kemudian cek rantai pasok dan distribusi barang ini yang seringkali teman-teman PPK sulit untuk melakukan cek rantai pasok dan distribusi barang sehingga pada saat mau dikontrak ini ada juga Pak kasus sudah mau dikontrak ternyata sudah pada saat masa kontrak penyibiannya mengundukkan diri karena barang yang diminta ini ternyata tidak ada di apa namanya di pasar dan kemudian mau ganti barang tidak bisa akhirnya gagal tender gagal laksanakan kontrak kemudian yang cukup penting dan biasanya PPK rupa mendiskusikan metode pemilihannya kemudian syarat-syarat kualifikasi penyediannya dan tata cara evaluasinya untuk pengadaan barang biasa ini seperti apa itu disepakati dengan POGJA terus lakukan review sebelum penetapan spesifikasi teknis tadi jangan sampai tidak mereview karena review itu penting dan jangan sampai ini seharusnya dilakukan review tidak dilakukan review tapi ternyata mengurangi waktu untuk mentenderkan review buat justifikasi perubahan spek apabila ada perubahan pada saat laksanaan kontrak contoh saya tadi yang contoh pengadaan masker nah ini sumber informasi besar dari manapun bisa dikatalog dari kontrak yang sejahulu yang sudah dilakukan oleh OPD lain maupun pemerintah daerah lain yang sudah pernah melaksanakan itu kita tanya kita cari tahu apakah ada standarnya apakah ada komunitas profesional yang disitu ada spek khusus kemudian ada dari politik profit dan banyak sumber Bapak Ibu selanjutnya selanjutnya apa yang dilakukan POKJA POKJA pemilihan melakukan review spesifikasi teknis pada persian pemilihan jadi pada saat dokumen akan dilimpahkan ke OKPTC nanti ada teman-teman POKJA yang akan mereview lagi berkait dengan spesifikasi teknis apakah sudah jelas sudah clear kemudian POKJA mengusulkan perubahan spesifikasi kepada PPK apabila setelah penjelasan dokumen ada perubahan jadi misalkan dalam penjelasan dokumen ini ada penyedia yang menanyakan terkait penjelasan dari spesifikasi teknis ini kemudian POKJA akan menyampaikan ke PPK dan PPK misalkan menuju perubahan ini PPK akan menuangkan lagi spesifikasi teknis dan di-upload kembali di dalam sistem selanjutnya POKJA akan menuangkan perubahan itu dalam adendim dokumen pemilihan kemudian POKJA menentukan metode evaluasinya pada saat proses pemilihan ini jadi sebelum ditendekan POKJA metode evaluasinya akan seperti apa nih sepakati dengan PPK nah pada modul LKPP terkait kompetensi 5 mengenai pengusun spesifikasi teknis pendekatan mereview spesifikasi teknis ini ada 5C yaitu clear konsis komprehensif konsisten korek jadi kalau misalnya clear ini cukup informasi jadi saya disampaikan ini sudah cukup speknya kemudian bebas dari ambibilitas atau makna danda kemudian konsis singkat padat cukup membuat hal yang memang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ditulis dengan format yang jelas dan susunan yang masuk akal komprehensif wangkup menggambarkan pekerjaan sampai dengan kemanfaatannya konsisten tidak berubah-ubah kemudian sesuai kebutuhan yang disyaratkan diurukan benar tidak melebih atau tidak kurang nah ini Bapak Ibu tadi saya sampaikan POKJA menyepakati lembar kriteria evaluasi jadi POKJA dan PPK ini sepakat mau dievaluasi dengan cara seperti apa sih mau dengan sistem gugur ditentukan ditulis ini yang seringkali di dalam dokumen pemilihan ini POKJA tidak melakukan mengurekan setek teknisnya harus seperti apa karaksisnya harus apa jadi tinggal tinggal di copy paste tapi tidak diisi nah ini isiannya POKJA ini isian dari teman-teman PPK kemudian disini juga evaluasi teknis ambang batas jadi penilihan teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing usur penilihan dengan nilai masing-masing usur dan atau nilai total keseluruhan usur memenuhi ambang batas minimal nilai angka bobot ditetapkan dalam titik evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen tender unsur-unsur yang dimilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan penawaran teknis yang dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan ini formatnya juga sudah ada Bapak Ibu di SDP evaluasi menggunakan nilai dengan ambang batas kemudian disini ada spek teknisnya kalau memenuhi diberikan nilai 100 kalau tidak nol kemudian ini ambang batasnya juga kita tentukan layanan purnya jual kemudian bagi Bapak Ibu pelaku usaha apa yang Bapak Ibu harus lakukan terkait dengan spesifikasi ini Bapak Ibu pada saat mendaftar kemudian mendownload dokumen dokumen spesifikasi HP Bapak Ibu pelaku usaha ini membaca dan dipahami spek teknis pada dokumen karena itu nanti akan dipengaruh pada rencana Bapak akan menawar atau Bapak Ibu akan menawar kemudian sebisa mungkin Bapak Ibu mengikuti penjelasan dokumen dan memberikan usulan kritik saran berhadap spesifikasi teknis yang kurang jelas tanyakan kepada Bokja itu nanti akan dieskalasi oleh Bokja kemudian ditanyakan pemburu tanya berkait dengan saran dan kutik yang Bapak Ibu sampaikan pada saat penjelasan nah kalau Bapak Ibu tidak menggunakan kesempatan penjelasan ini pada kemudian hari apapun itu dan menyanggah ya mungkin juga sanggahan diterima tapi bisa juga sanggahan itu kemudian ditolak kemudian mengusulkan perubahan spesifikasi teknis apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada perbedaan pada kondisi lapangan atau kebutuhan di lapangan seperti yang saya sampaikan kemudian tentunya melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan ini pembukaan dokumen penawaran ditentukan dievaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi metode evaluasinya menggunakan apa terus pemilihan kriteria terhadap dokumen penawaran seperti apa spesifikasi pemilihan standar produk yang digunakan garansi dan lain sebagainya ini kan dituangkan di dalam LDP nah Bapak Ibu sedikit tentang rancangan perubahan perpres 16 2018 spesifikasi teknis KAK PPK mengutamakan penggunaan produk ramah lingkungan hidup yang sebelumnya bukan produk ramah lingkungan hidup tapi produk industri hijau ini ada perubahan istilah kemudian di pasal 19 ayat 4 produk ramah lingkungan hidup sebagai mahasiswa 1 menggunakan barang jasa yang berlebel ramah lingkungan barang jasa yang berlebel ini ternyata harganya juga cukup relatif lebih mahal daripada yang tidak menggunakan berlebel ramah lingkungan tadi Bapak Ibu tapi memang ke depan kita memang harus berpikir bagaimana pengadaan barang jasa ini ramah lingkungan kemudian pasal 19 dalam penyusunan spektaktis KAK di menyebut merek terhadap barang jasa dalam atau toko daring ada penambahan toko daring tapi toko daring sendiri tidak di apakah semua toko daring apakah hanya yang dalam bela pengadaan ini juga belum terdefinisikan disini sudah tidak ada tender cepat Bapak Ibu jadi tender cepat di pasal 38 hanya boleh untuk menyebut merek untuk yang suku cadang dan bagian dari suatu sistem yang sudah ada kemudian pasal 66 kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri PKTN ditambah BPM 40% ini terkait dengan rancangan perubahan perpres perubahan perpres tahun 2018 kalau menurut saya terkait dengan tanda cepat ini kemarin juga sempat disinggung juga pada hari selasa yang lalu ada yang kemudian tanda cepat ini ternyata memang ada tendensi untuk mengunci barang itu sehingga ada indikasi untuk korupsi nah Bapak Ibu ini ada file-file latihan bagaimana kemudian kita melakukan spesifikasi teknis minimal yang harus dibuat untuk pengadaan genset untuk pengadaan bibit mangga untuk belajar cetak bangku untuk paket pengadaan artesan tradisional ini beberapa saya sarikan misalkan pengadaan genset itu ada tipe merek asal barang kemudian spek mesinnya spek alternatornya aksesoris yang harus ada di sana sertifikat origin dan kemudian dilakukan testing commissioningnya ini kalau mintanya dua ya dua unit itu kemudian kapan waktu pelaksanaan pekerjaannya berapa lama pekerjaan ini kemudian ditanyakan juga terkait garansi kurnal jual keskian skerpat dan lain sebagainya kemudian bibit mangga biasanya minta jenis varietas mangga apa kemudian penuh ini hasil dari opasi ada sertifikat penisnya kemudian bibit ini ditanam dalam polybag terus tinggi tanamannya ditentukan berapa tanaman ini harus sehat tidak serang hama kemudian biasanya ada surat dukungan dan foto bibit kemudian misalkan cetak belangkuk ini ada nama jenis belangkuknya ukuran kertasnya satuan bandel misalkan satu bandel berisi 100 sender cover jilid halaman warna cover laminasi sampulnya desainnya kemudian penyedia ini harus memiliki mampuan menjaga latar tentu kemudian satuan jumlahnya bisaring bandel lembar pak jirincikan kemudian waktunya berapa lama melaksanakan pekerjaan proses pengiriman pengepakan dan lain-lain metode pelaksanaannya seperti apa terus untuk pengadaan tradisional ini di Kabupaten itu ada ini Bapak Ibu terkait dengan gamelan ada paket-paket gamelan dulu paket gamelan ini awal-awal kita tender dengan pengadaan barang tapi ada komplain dari PPK ternyata kalau pengadaan barang yang menang itu hanya maklar gitu Bapak Ibu kemudian tahun ini tahun lalu kami melilang gamelan ini dengan jasa lainnya pengadaan jasa lainnya jadi ada kualifikasi perusahaan atau penyedia yang mempunyai izin usaha industri untuk pembuatan gamelan dia jelis nama bahan kemudian kalau laras itu artinya pada saat gamelan ini dikirim penyedia wajib melaras gamelan itu kalau gamelan itu tidak sesuai dengan larasnya selendro atau pelok itu tadi nah ini harus menggaransi itu sampai dengan kehendak tim pemeriksa kemudian ini mungkin itu Bapak Ibu terima kasih ada ini Songopat 76 Penawi Lepat Iwam Ngabun Tentu dari Gekopra Bapak Ibu Bapak Ibu beberapa slide ini tadi ada foto-foto dari Instagram Pariwisata Gunung Kidul penyias pariwisata Gunung Kidul nanti kalau Bapak Ibu sudah tidak kondisi COVID-19 mungkin bisa bermain ke Gunung Kidul nanti kita bisa sharing-sharing di kami banyak tempat wisata yang mungkin bisa dibunuhi Bapak Ibu semua mungkin itu Mas Riko mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata saya kembalikan kepada Mas Riko terima kasih Baik Pak Tommy terima kasih Pak atas penyampaiannya saya nyimak dari tadi bagus sekali Pak luar biasa boleh minum dulu Pak Tommy biar tidak serak suaranya ya Pak sekali lagi terima kasih teman-teman jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup chat ini sudah masuk ke sesi pertanyaan sesi diskusi boleh disampaikan di grup chat atau ada yang mau raise hand dengan cara bertanya langsung silakan kawan-kawan sekarang waktunya untuk berdiskusi saya jawab kita selang-seling ya seperti biasa kadang kita baca pertanyaan dari grup chat lalu kita selang-seling ke pertanyaan langsung saya ada pertanyaan ini Pak dari grup chat dulu ini pertama kali ya silakan Pak dari dari Bapak Ferry Ferry Fabura beliau bertanya Pak mohon pencerahannya apakah bisa mensyaratkan surat dukungan untuk pengadaan barang tetapi bukan barang impor semisalnya pengadaan sapi betina beliau bertanya begitu Pak terima kasih Pak Ferry jadi Bapak Ibu Bapak pastikan dulu kita tidak bisa menjawab boleh atau tidak tetapi kebutuhan surat dukungan itu untuk apa yang pertama dan Bapak Ibu misalkan surat dukungan ini siapa yang akan memberikannya apakah dalam proses tadi katanya ada bukan barang impor tapi misalkan ternak ya tadi Bapak kira-kira kalau misalkan ada surat dukungan surat dukungan dari mana dan apakah surat dukungan itu kemudian bisa disusitifikasi seperti apa untuk teknisnya nanti pengalaman kami di pengadaan barang yang bukan impor pernah minta surat dukungan juga contohnya beberapa waktu yang lalu terkait dengan pengadaan barang-barang untuk material bahan material untuk apa namanya ini bantuan pada masyarakat terkait dengan pengadaan barang-barang material itu kemarin mensyaratkan adanya dukungan dari toko material toko yang ditunjuk oleh penyedia ini mampu menyediakan barang-barang itu misalkan bloset jongkok kemudian material pintu pintu kamar mandi dan lain sebagainya itu dimintakan ada surat dukungan dari penyedia atau toko itu tadi jadi Bapak Ibu harus mengeskalasi dulu kebutuhan surat dukungan ini untuk apa siapa yang akan menerbitkan kemudian fungsi surat dukungan ini akan seperti apa itu Pak Riko yang bisa saya sampaikan oke Pak terima kasih Pak atas jawabannya terhadap pertanyaan Pak Ferry kalau masih ingin bertanya lagi bisa di chat lagi Pak Ferry kalau belum jelas silahkan kawan-kawan yang lain apa ada yang ingin bertanya lewat grup chat atau bertanya langsung mungkin yang Raisen belum ada ini saya lihat dengan siapa Pak Pak Mari Pak Mari Pak Ridwan perkenalkan diri dulu lalu bertanya langsung Mari Pak Ridwan silahkan Pak Terima kasih atas pertanyaan saya ingin bertanya terkait dengan pengalaman untuk barang Pak ini kan kalau pengalaman pengadaan barang ini kan harus wajib disaratkan pengalaman untuk pengadaan barang kan Halo ya silahkan Pak Ridwan kemudian masalahnya begini Pak untuk perusahaan yang baru berdiri ini kan belum punya pengalaman nah apakah bisa perusahaan yang baru berdiri ini melampirkan pengalaman berupa invoice atau faktur yang pernah dia adakan gitu Pak karena dia belum pernah mengadakan misalnya untuk pemerintahan tapi dia pernah mengadakan ini katakanlah elektronik tapi hanya perjanjiannya hanya berupa faktur gitu atau apakah bisa dilampirkan sebagai pemenuhan persyaratan untuk pengadaan barang demikian Pak terima kasih Pak mohon pencerahannya ya terima kasih Pak Ridwan ini terkait dengan halo sudah ditinggal suara saya Bapak Ibu persyaratan pengalaman ya jadi tentang kualifikasi perusahaan ya ini masuknya di kualifikasi perusahaan ya Pak kualifikasi perusahaan saya coba membaca di persyaratan kualifikasi di dokumen pemilihan ya Bapak Ibu jadi LDP di SDP saya coba bukakan ini sebentar saya Pak Ridwan disini ada syarat kualifikasi teknis penyedia ini di lembar data kualifikasi satu memiliki pengalaman penyedia barang pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dengan kurun waktu satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah swasta dan pengalaman termasuk pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sepontrak Bapak Ibu kalau misalkan dari ketentuan ini pengalaman tidak harus dari pengalaman di proses pengadaan barang di pemerintah tapi di swasta apabila memang ini sesuai dengan divisi yang Bapak Ibu minta sesuai dengan Bapak Ibu minta dari divisinya kemudian mengacu pada KPKI Bapak Ibu bisa merentukan juga ini kalau di tender cepat itu kita ada KLPI kemudian ini ada KPKI Bapak Ibu bisa lihat apakah yang disampaikan tadi misalkan ada pengadaan ada faktor dia menjual ke swasta dan itu menjadi pengalaman dia bisa digunakan jadi tidak harus misalnya berupa kontrak ada nomor nomor kontraknya gitu Pak ya kan di dalam faktor itu kan juga ada tertera kepadanya nomor siapa pembelinya ya karena ini untuk ini Pak perusahaan baru Pak kadang bertanya bagaimana kan orang baru ini kan pengalaman wajib tapi kan belum pernah berkontrak dengan pemerintah ya bisa Pak Ridwan kalau menurut saya bisa terima kasih Pak terima kasih Pak Ridwan baik Pak Ridwan terima kasih Pak Ridwan sudah cukup jelas ya oke kita kembali ke pertanyaan grup chat dulu ya ini sudah ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Nurjana beliau bertanya mengenai dukungan bahan Pak mohon pencerahan dari nama sumber terkait dengan dukungan bahan yang pertama dukungan distributor atau agen atau pabrik atau toko atap spandek dukungan yang menyatakan bahwa memiliki ketersediaan barang dan bersedia mendistribusikan ke lokasi pekerjaan serta mutu yang ditawarkan memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan yang kedua dukungan bajaringan dari distributor dan toko dan jaminan ketersediaan material ketiga dukungan bersih dari toko tempat dukungan toko atau distributor atau agen atau pabrik gipsum dukungan yang menyatakan bahwa memiliki ketersediaan barang dan bersedia mendistribusikan ke lokasi pekerjaan serta mutu yang ditawarkan memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan permintaan seperti hal di atas agak susah untuk didapat di toko bagaimana Pak menurut tangkapan Pak Tomi bagaimana Pak ini dari sisi penyedia ya saya melihat pertanyaan ini dari sisi penyedia jadi kalau melihat persyaratan ini ada dukungan distributor boleh agen boleh pabrik boleh toko boleh terhadap yang A itu atap sepandek dan menyatakan bahwa memiliki ketersediaan barang dan bersedia mendistribusikan lokasi ketersediaan kalau ini sekedar dukungan apakah kemudian ini yang menjadi pertanyaannya adalah apakah distributor agen pabrik toko ini pada saat spesifikasi ini disusun termasuk jadi bebannya toko distributor agen pabrik itu atau jadi bebannya media untuk pengiriman ke lokasi mendistribusikan ke lokasi ini ini harus dilihat di dalam korelasinya dengan HPS yang ditentukan apakah harga sekian untuk atap sepandek itu logis tidak sampai ke pengiriman pendistribusian ke lokasi nah ke lokasinya ini berapa banyak lokasi ini juga harus bisa dihitung satu lokasi atau banyak lokasi dalam penyusunan spesifikasi teknis ini sebelum menyatakan dukungan PTK juga harus berhitung ini kalau misalkan memang ada ketentuan distributor agen pabrik toko ini tersedia mengirimkan barang sampai ke lokasi tertentu tadi nah ini resumennya seperti apa kita harus harus gali lagi di Lejana sehingga saya belum bisa menentukan apakah kalau permintaan hal ini di atas agak susah untuk didapat di toko berarti pada saat menyusun spesifikasi di sini teman-teman PPK mungkin belum mengalokasikan biaya pengiriman tadi di dalam apa namanya dalam HPS nya sehingga perlu ditanyakan dalam penjelasan itu apakah ini harus dilakukan oleh penyedia pengirimannya atau melalui toko tadi atau agen atau pabrik tadi yang di mengirimkan kalau pengalaman kami di pengadaan bahan material ini yang wajib untuk mengirim ke lokasi ini penyedianya entah nanti penyedianya ini menyuruh toko itu setelah penyedianya ya tapi kalau di kami kemarin untuk penyedia ini bersedia mengirimkan di lokasi itu tidak menjadi syarat tapi hanya surat dukungan saja ada surat dukungan dari agen toko disputer pabrik dan kemudian teman-teman POKSE akan mengklarifikasi betul apakah surat dukungan ini betul atau tidak apakah kemudian si pemberi dukungan ini bisa melaksanakan pekerjaan itu yang diklarifikasi oleh teman-teman POKSE jadi perlu dilihat lagi apakah dengan dukungan ini ada korelasinya dengan susunan angka-angka dalam HPS kalau permintaan ini agak susah di buku ada distributor ada pabrik jadi mana yang akan dipilih ini TPK atau POKSE mencaratkan boleh bebas kok tidak harus di buku kalau melihat dari pertanyaan yang ini oke baik Pak Pak Tommy terima kasih jelas ya Pak ini pertanyaannya nanti bisa bertanya lagi Pak langsung mungkin kalau kurang jelas ada pertanyaan lagi kawan-kawan kita kembali ke yang ini Pak ya jika ingin bertanya langsung silahkan kita selang-seling aja ini ada yang mau bertanya lagi teman-teman secara langsung kalau enggak sebelum kembali ke chat nih Pak pohosnya boleh nanya nih Pak ya boleh boleh kita sering aja Pak nanti Pak Elias juga yang senior kita ini nanti kalau memberikan mandat juga ya mau saya tanyakan agak langsung praktis ini Pak secara praktis praktiknya dalam sebuah pengadaan barang pengadaan laptop misalnya Pak ya kita mau mengadakan laptop pengadaan laptop ini 10 untuk dengan identifikasi kebutuhannya untuk pembuatan peta tata ruang ya di dinas PU misalnya nah tentunya spesifikasi laptop yang dibutuhkan spesifikasi dengan spesifikasi yang ya bukan high end tapi middle mid height lah dari tengah ke atas spesifikasinya nah dalam menetapkan spesifikasi teknis itu memang tidak menyebutkan mereknya entah itu merek asus entah itu merek hp atau apapun kita tidak menyebutkan tapi dengan menyebutkan merek-merek pada spesifikasinya komponennya contoh gini kita tidak menyebutkan merek pengadaan laptop apa tapi kita sebutkan prosesornya prosesornya Intel Core i7 misalnya Intel itu kan sudah merek lalu dengan RAM 16GB VGen misalnya VGen itu kan sudah merek lalu kita butuh VGA VGA misalnya Nvidia Nvidia GeForce seri RTX yang terbaru misalnya supaya bisa apa supaya memberikan spesifikasi detail detail grafis yang baik tapi itu kan sendiri sudah merek itu tindakan yang dapat dibenarkan dalam aturan pengalian barang dan jasa kita bagaimana Pak kalau saya melihatnya PC ini kan komponen-komponennya ada itu tadi ada RAM ada DGA ada prosesornya ini kan bagian dari komponen-komponen PC jadi menurut saya ini menurut mereknya tidak masalah tapi kalau misalkan Bapak mau mereknya ini misalkan ada opsi Intel iCore yang disetarakan dengan AMD seri apa misalkan kita bisa bikin opsi Intel Core i7 atau mungkin yang setara Ryzen Ryzen 9 AMD Ryzen 9 bisa gitu ya Pak bisa jadi boleh nyebut merek tapi jangan terfokus satu merek gitu Pak ya misalkan ini kalau misalkan biasanya kan antara AMD dan Intel ini sebesinya enggak begitu banyak antara yang satu lainnya jadi meskipun Bapak melakukan range juga harganya juga ikut disesuaikan jangan kemudian diambil rata-rata oh ternyata tengahnya sekian harganya jangan seperti itu tapi oke yang penting jangan nyebut merek laptopnya apa ya harus laptop Asus atau HP atau yang gitu ya jangan ya kirim saja kirim kirim oke jelas Pak makasih Pak sama-sama Pak ini ada pertanyaan di chat tuh yang terakhir itu Pak Riko dia merupakan Pak Riko oh ya maaf ya kita kembali ke grup chat ya Pak dari Pak ini dulu Pak terlewat tadi dari Pak Karyo Widodo dia bertanya seandainya kebutuhan sekolah dalam KBM pada masa COVID ini adalah pengadaan software pendidikan oh kebutuhannya mengadakan pendidikan Pak pengadaan ini termasuk pada pengadaan barang atau jasa lainnya Pak beliau bertanya seperti itu ya jadi kalau pengadaan software ini bisa dilihat dari dua sisi apakah kita itu membutuhkan softwarenya itu jadi atau kita membuat softwarenya kalau kita membuat softwarenya berarti kita ada pengadaan jasa lainnya tapi kalau kita membeli softwarenya berarti kan barang itu software itu intangible aset tadi jadi yang mau dilakukan Bapak untuk orang-orang perkembangan sekolah ini Bapak beli software atau mau bikin software kebanyakan itu itu mas oke oke berarti kalau dia cuma beli aja berarti pengadaan barang biasa apa ya ya tadi barang itu kan bisa benda berwujud dan benda tidak berwujud salah satunya kan benda tidak berwujud software aplikasi tapi ketika kebutuhan mereka adalah ingin membuat software sesuatu software sesuai dengan apa mereka butuhkan itu bukan barang lagi itu jasa konsultan maksudnya membutuhkan tenaga ahli kemampian peralatan dan membutuhkan metodenya seperti apa nanti pembuatan software begitu itu dari dua sisi kita kembali ya kita kembali ke pertanyaan secara langsung teman-teman ada lagi yang ingin bertanya kalau enggak kita nanti ke grup silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung mari Pak Tommy kalau mau minum minum aja Pak Tommy mungkin suaranya sudah ini gerenggorokannya gatal silakan kawan-kawan yang ingin bertanya langsung atau Pak Ilyas Pak Kurat mau tanya juga ini sambil menunggu Pak Tommy baik Pak Tommy kayaknya gak ada pertanyaan langsung Pak, saya bacakan lagi di grup chat ya Pak itu ada Pak Yuyun oh iya, Pak Yuyun ya oh iya silahkan Pak Yuyun silahkan Pak Yuyun saya Yuyun dari bagian pengadaan Kabupaten Sirebon ya Pak Yuyun, apa kabar? baik Pak Tommy ketemu lagi mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana menginterpretasikan spek terutama ini misalnya POKJA yang dibuat oleh PPK karena pernah kejadian seperti ini PPK waktu itu tender PJU lampu PJU jadi PPK itu membuat spek salah satu inti dari spek itu tertuang di dalam brosur jadi memang PPK meminta brosur spek-spek yang bikinlah PPK itu spek yang dituangkan di dalam brosur karena memang biasanya brosur itu menggambarkan alat terbut yang akan dibeli nah terjadi nah terjadi pas interface itu pas proses tender nah beberapa perusahaan itu mengirimkan dokumen penawaran dilampirkan brosur-brosur nah tapi saya duga itu si pihak penyedia itu brosur itu pasti sesuai permintaan karena dia menyalin permintaan spek dari PPK dikirimlah ke POKJA nah bagaimana meyakini bahwa barang itu nanti sesuai dengan spek itu padahal kalau dilihat dari brosur itu ya sama semua tapi tidak yakin terhadap barang yang akan diperoleh karena saya duga penyedia melihat permintaan dokumen spek yang di dokumen pemilihan spek itu dia tinggal nyalin bikin brosur bisa ditawarkan nah bagaimana supaya POKJA itu bisa meyakini barang itu sesuai spek yang diinginkan PPK karena akibat terjadi ini sebenarnya perbedaan itu terjadi penafsi itu berbeda dengan keinginan PPK akhirnya memang setelah pengumuman pemenang itu ditolak PPK itu kita terjadi merasa tidak sesuai menurut PPK akhirnya sender itu gagal nah itu bagaimana piat-kiatnya POKJA untuk meyakini atau menginterpretasikan spek dari PPK mungkin itu terima kasih Pak Yuyun ini kalau disana di tempat Bapak itu pengadaan PCU itu pengadaan konstruksi apa barang Pak itu PCU dan pemasangannya atau kemarin kita jadinya barang oh barang tapi tetap sama pemasangan ya oke barang dan pemasangan ya kemudian disyaratkan mungkin di tempat Bapak ini PCU nya itu harus dilampiri brosur pada saat memasukkan dokumen penawarannya ya betul kemudian ada perbedaan perspektif brosur itu ternyata brosur itu yang dimaui PPK seperti itu dibuat oleh penyediaan dengan brosur yang sesuai PPK ini minta kemana pertama kan kita harus eskalasi ke PPK ini pada saat Pak PPK minta brosur ini brosurnya asli dicap oleh perusahaan yang memang pabrikannya atau tidak mungkin untuk ke depan seperti itu jadi yang diminta brosur ini brosur yang asli diterbitkan oleh pabrikan kemudian ada cap pabrikan misalkan seperti itu atau memang kemudian yang perlu kita lakukan adalah pengecekan spesifikasi teknis tadi Pak kita jangan kalau misalkan PPK tadi kan membuat speknya berdasarkan brosur terkait dengan lampu PCU tadi ini sumbernya dari mana dulu sumbernya kita kita tanyakan kita cek lagi jenset itu Pak ternyata brosur yang disampaikan oleh PPK yang misalkan penyedia ek yang dipakai ternyata brosur penyedia ek ini juga ternyata di websitenya si jenset ini juga berbeda ada perbedaan angka ada perbedaan penulisan juga jadi kita harus klik dulu PPK ini membuat speknya dasarnya dari mana teknis dasarnya dari mana kemudian kalau dari brosur brosurnya seperti apa kita cek sama-sama ada enggak penulisan pesalahan dan nanti dalam brosur itu sudah jelas speknya itu sudah jelas speknya yang dimaksud misalkan item X itu ya item X jadi jelas Pak jadi tadi yang saya sempatkan di materi tadi saya ini kan kita mengeksalahan ternyata ada perbedaan perspektif ini pada saat Bapak melakukan klarifikasi kepenyedia tanya betul ini Pak yang dimaui PPK seperti apa kemudian yang ditawarkan seperti apa karena ada kemungkinan berbeda juga di lapangan ini tadi jadi misalkan anggapanlah terus kemudian ternyata brosur ini juga ada kesalahannya juga makanya kita lebih baik tanya langsung kesumbernya misalkan brosur X diterbitkan oleh penyedia A untuk ekon tadi kita kepenyediaan ini pakekannya atau kemudian distributornya itu kita tanya klarifikasi terkait dengan misalnya saya kira kalau kita akan dispek klarifikasi itu saya rasa untuk kejadian-kejadian yang Bapak Alam ini bisa bisa dieliminasi sedikit mungkin itu Pak Yul ya siap jelas memang sepertinya kita kurang komunikasi dengan PPK memastikan spek itu jadi tempat persiapan penting kalau di tempat kami itu di depan dari belakang Pak bersama daripada di kemudian dari tim masalah lagi mungkin itu Pak terima kasih oke jelas ya Pak Yirnya terima kasih Pak Tommy kita kembali ke grup chat ini Pak ada lagi pertanyaan adalah Udin dari Pak Izuddin beliau bertanya siap apakah dalam pengadaan langsung kita bisa menyebutkan merk bisa 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 ya Pak tetapi di perpres kita memang memang belum tertuang itu makanya moga juga di perpres baru ini juga jelas menyebutkan merk untuk pengadaan langsung oke pengadaan langsung Elias moga-moga bisa bisa mengusulkan ini nih ketemuan-temen KPP Oke Pak Tommy siapa Elias ya tanya Pak oke kembali ke pertanyaan langsung ada yang mau bertanyaan Pak silahkan Pak dari Pak Harry Iskandar oke silahkan Pak Harry mari Pak ini nama saya Harry Iskandar jadi yang saya ingin dari Kepalian Ketapang Ketapang yang inginkan itu kira-kira untuk pengadaan truck clip truck clip truck clip truck yang ada liftnya misalnya oh iya amrol ya amrol ya untuk perbaikan lampu jalan oh iya truck untuk perbaikan lampu jalan apabila perhitungan nilai masing-masing untuk kendaraannya sendiri kemudian mekanisme penunjukan e-katalognya itu belum tersedia sedangkan kebutuhannya itu mendesak kemudian kalau seandainya kita menisahkan dengan pengadaan liftnya sendiri dengan apa namanya semacam apa publikasi atau apa tentu itu akan 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 sulit bagi kita menentukan mana yang lebih dulu nah apakah paket pekerjaan ini itu akan lebih baik kita menjadikan satu paket pekerjaan pengadaan sedangkan penyediaannya adalah bukan ATPM jadi misalnya perusahaan karuseri lah ya nah di dalam penyusunan spesifikasinya kita sudah jelaskan bahwa pengadaan untuk mobilnya kita minta mobil misalnya Toyota lah karena harga Toyota dimana-mana tetap sama khawatir nanti kalau hanya spesifikasi dengan tidak merek tentu harga Hino misalnya lebih murah daripada mobil Dina ataupun mobil Mitsubishi nah itu mungkin kendala-kendala yang kita hadapi kadang-kadang kalau kita ingin pisahkan dua-duanya juga masuk di tender seperti itu jadi kira-kira seperti apa apa namanya strategi untuk menyusun pengadaan spesifikasinya ya terima kasih Pak ini pertanyaannya ini hampir sama dengan kasus kemarin kami juga ada pengadaan truk Amrol kami pengadaan truk Amrol itu untuk yang apa ada yang truknya sendiri kemudian ada yang Amrolnya sendiri kemudian ada yang truk dan Amrolnya jadi satu ya jadi ada yang beda-beda ini Pak karena kami di daerah itu kadang-kadang truknya masih ada Amrolnya yang besar nah ini mungkin hampir mirip ya Pak kalau misalkan secara value for money-nya ini kan kita pengadaan satu sekaligus kemudian selesai kita tidak banyak administrasi lainnya nah tapi lagi kembali nanti setelah Bapak menentukan spesifikasinya yang sudah detail rinci menibutkan merek dan lain sebagainya ini prosesnya seperti apa mau tender biasa tender cepat itu yang harus Bapak eskalasi juga kalau misalkan ini bisa ditender cepat atau tidak ada nggak produsen yang memang membuat kendaraan ini ya komplit gitu Pak jadi karuseri ini menediakan semua jenis kendaraannya kemudian apa liftnya tadi juga termasuk di situ atau tidak Bapak harus menetapkan penyedianya dulu nih Pak kebetulan kemarin di kami penyedia truk Amrol itu ada gitu Pak dan bisa menediakan truk Amrol utuh dengan spek kendaraan kasasisnya itu yang sesuai dengan permintaan PTK dan prosesnya dengan tender cepat tapi untuk tahun depan kita tidak tahu Pak apakah tender cepat pasti boleh jadi kepada ATPM ya Pak ya maksudnya ya jadi ATPM itu menjual kendaraan itu yang sudah komplit atau tidak sudah sampai ke ada listnya atau tidak kita survei pasarnya Pak atau apakah ada kemudian misalkan di kami kan ada karuseri armada apakah armada itu menjual komplit sampai dengan listnya tadi atau tidak kita harus petakan rantai pasok barangnya tadi dan kemudian setelah kita menentukan itu kalau menurut saya lebih efek efisien value for money ya jadi di satu kemudian kalau memang ini ada penyedia yang memang mampu menediakan truk list tadi jadi survei pasar dilakukan oleh TKP jadi ini pengalaman juga pengalaman kita di pengadaan apabila kita kenakan kepada ATPM nah kita agak sulit menentukan halo ya halo gimana Pak jelas Pak halo tes 1-2 ya halo ya silahkan Pak Heri oh iya baik jadi ini pengalaman kita pada saat kita menentukan bahwa yang bersaing adalah perusahaan ATPM dengan kita tidak menyebutkan merek dan hanya spesifikasi saja nah itu kita hampir tahu apabila harganya di tengah-tengah maka harga yang saya contohan aja lah ya biasanya kalau kendaraan Hino itu paling lebih murah dibandingkan mobil apa Toyota kemudian Mitsubishi nah itu kalau kita menyusun mereka yang bersaing tentu perusahaan Hino dengan tambahan karoseknya akan lebih potensial sedangkan kita gak apa namanya maunya itu jenis kendaraannya kalau di Ekatalo kan kita bisa tunjuk tuh langsung misalnya Toyota saja atau Mitsubishi saja nah itu kendala kita kalau kita menunjuk kepada ATP ATPM nah kalau pilihan yang kedua tadi yang saya contohkan misalnya kita menunjuk yang bersaing adalah perusahaan karoserinya nah untuk mobilnya kita bisa tentukan misalnya mobil Toyota nah spesifikasi karoserinya tentu kan sudah sudah biasa kan dengan spesifikasi mutu dan barangnya bisa kita jenis kita sesuaikan seperti itu itu aja sih pak kendalanya jadi memang udah sering terjadi kalau kita tender di truck ya di trucknya sendiri itu seringkali kita gak ketemu dengan barang yang harga yang sesuai HPSnya kita susun di tengah nanti yang mahal yang mahal gak gak ikut tender kita susun di bawah yang apa namanya tentu yang paling bawah harganya yang lebih potensi menawarkan harga terendahnya itu memang mungkin kurang lebih begitu pak mungkin ini pak alternatif solusinya halo bisa dengerin pak bisa 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 alternatif solusinya misalkan beli sesisnya di e-katalog halo ya pernah dicoba pak beli sesis-sesisnya di e-katalog kemudian untuk karusenya ini yang jadi begini pak harus putus iya halo dengeran pak tapi tadi putus-putus jadi ya kita memang punya ilustrasi bisa andainya kita tunjuk e-katalog kemudian masuk ke pengiriman biayanya malah jadi mahal kalau misalnya kita tenderkan lagi untuk di karuserinya nanti perusahaan mana yang menang nah biayanya kita belum bisa perkirakan pak nanti misalnya kirim barangnya ke daerah mana seperti itu yang sulit itu kalau mau tender cepat bisa menunjuk merknya Toyota tapi ya kembali saya sampaikan tadi tahun tahun ini perubahan berkes itu tadi cepat hanya untuk yang bagian satu sistem yang sudah ada atau sepucadang begitu ya tadi yang saya sampaikan itu di rancangan seperti itu tidak seperti kemarin tender cepat itu termasuk boleh menikuti merk tapi sekarang dibatasi semua ini itu pak yang bisa saya sharingkan pak ya ya makasih pak ya sama-sama pak Hiri terima kasih pak Tommy ada pertanyaan dari grup chat lagi ini pak pertanyaan dari pak dari pak oh iya dari pak Saidil Abyadi beliau bertanya nih pak bagaimana spesifikasi teknis barang terhadap survei yang lebih dari satu distributor atau agen ternyata harga barang berbeda jauh dengan spesifikasi teknis barang yang sama nah itu bagaimana pak jadi pertanyaannya satu barang spek sama distributornya banyak harganya distribitasnya berbeda-beda berbeda jauh harganya pak ya jadi komponen dalam pengadaan barang jasa selain harga itu kan service level ya jadi penyedia itu misalkan distributornya banyak service level itu maksudnya begini kapan barang itu akan kita gunakan contohnya pada saat covid kemarin ini kan alat kesehatan apa ya langkah ya kemarin awal-awal itu terus kemudian salah satu PPK kesehatan itu ingin beli katakanlah masker lah masker ini di penyedia X dengan merek yang sama itu bisa menyediakan dalam waktu satu hari harganya lebih mahal misalkan 5 ribu terus kemudian penyedia Y harganya lebih murah 3 ribu tetapi bisa datangnya seminggu kemudian nah terus ada lagi penyedia C menawarkan juga harganya seribu tapi dia satu bulan lagi nah kita menentukan kebutuhan kita itu akan akan kapan pada saat kapan dan kita pasti akan melakukan eskalasi juga pada saat kita menanyakan pada distributor yang harganya paling murah itu barangnya tersedia atau tidak atau hanya hanya menawarkan harga tapi tidak ada barangnya juga nah kalau misalkan ini teman-teman PPK yang menyusun spek teknis harus harus bisa melihat harus bisa tadi rantai pasok barang surveinya kemudian harganya ini termasuk ketersediaan barangnya kira-kira ada tidak barang yang sama dengan disparitas harga yang berbeda karena pasti ada perbedaan yang spesifik yang mungkin nanti akan kita temukan pada saat kita melihat satu barang yang sama disebutkan banyak-banyak dengan harga yang berbeda-beda kita lakukan pengecekan mendalam terhadap spek barang yang akan kita butuhkan itu dan harga yang pentingnya wajar mungkin itu Pak Riko baik Pak Tommy jadi selain selain harga harga juga service levelnya kita perhatikan ya Pak ya apakah yang penyedia yang satunya atau toko supplier yang lainnya bisa menyediakan dengan cepat tentunya sesuai dengan kebutuhan kita Pak ya mau berapa lama timingnya gitu Pak ya itu dengan catatan semua sudah dipastikan barangnya semua ini Pak ya sama ya Pak speknya dengan spek sama gitu kan jangan ada barang yang satunya asli tapi satunya asfal tapi satunya palsu kan gitu mana juga bisa juga oke terima ya makasih ya Pak Tommy ada lagi kawan-kawan kita kembali ke pertanyaan langsung boleh silahkan kalau enggak kita balik lagi ke grup chat kita ada pertanyaan lagi jika tidak kita kembali ke grup chat ya Pak ini ada pertanyaan di grup chat dari Pak Abdullah beliau bertanya Pak untuk pengadaan mobil toilet merupakan pengadaan mobil dengan desain khusus apakah boleh mensyaratkan SIUP SIUP dan surat izin usaha industri pengadaan ini apakah termasuk pengadaan barang atau jasa lainnya kalau bisa diulang Pak Riko tutus tadi oke Pak kedengar suara saya Tadip ya ya ada pertanyaan dari Pak dari Pak Abdullah beliau bertanya untuk pengadaan mobil toilet merupakan pengadaan mobil dengan desain khusus apakah boleh mensyaratkan SIUP SIUP dan surat izin usaha industri pengadaan ini apakah termasuk pengadaan barang atau jasa lainnya gitu Pak ya kembali lagi Pak ke SNC tadi apakah Bapak itu mau beli barang jadi atau kemudian ini ada mekanisme pembuatannya kalau misalkan ini barang jadi kalau 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 ya Pak ya Pak bisa 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 didengar Pak silakan Pak Pak Tommy mari Pak kalau kalau kendaraan toilet ini tadi barang yang barang jadi ya sekaligus itu tadi kita membelikan itu pengadaan barang tapi kalau kemudian Bapak ingin mendesain secara khusus kemudian ini desainnya ini unik ya kan Bapak membutuhkan tenaga ahli untuk itu membutuhkan peralatan yang hanya dipunyai oleh misalkan ini harus dikerjakan oleh karoseri ya Bapak menggunakan ini sebagai pengadaan jasa lainnya tapi kalau misalkan Bapak memang oh ternyata sudah ada sih yang tersedia di pasar dengan model itu misalkan itu mau dibeli ya beli aja barang yang itu oh ya jadi kembali ke esensinya Pak ya mau pengadaan apa sama seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi mengenai ini tadi Pak ya oke Pak ada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi mungkin secara langsung kalau tidak kita kembali ke grup chat lagi Pak pertanyaan dari grup chat dari Pak Asep beliau bertanya izin pertanyaan dalam pengadaan catering untuk rumah sakit spekteknis yang harus diperhatikan seperti apa beliau bertanya seperti itu Pak untuk pengadaan catering rumah sakit Pak pengadaan catering spesifikasi teknis yang harus diperhatikan seperti apa beliau bertanya Pak dari Pak Asep belum di anumut Pak belum di anumut Pak Tommy suaranya oke terkait dengan pengadaan catering ini artinya kan ini jasa lainnya Pak menggunakan mekanisme jasa lainnya jadi di dalam pengadaan catering rumah sakit Bapak pertama spesifikasi menu dalam cateringnya itu apa Bapak harus kurekan itu kemudian nanti Bapak mengurekan juga tenaganya untuk kebutuhan pemenuhan catering di rumah sakit tadi tenaga yang dibutuhkan memiliki beberapa tenaga kemudian peralatan minimal yang harus dibutuhkan untuk pengadaan ini kalau ini jasa dengan jasa lainnya tadi Bapak harus mengurekan secara lengkap terkait dengan tadi spek teknisnya menunya catering ini untuk apa misalkan untuk makan karena kan di rumah sakit itu kalau ini cateringnya untuk catering pasien berarti kan ada diet gitu ya Pak misalkan itu ada khusus untuk pasien dengan kondisi tertentu itu makannya harus berapa kalori per hari misalkan seperti itu nanti Bapak harus mengurekan si penyedia ini harus mampu menyediakan makanan untuk pasien kategori apa kategori apa kemudian untuk makan berapa kali pagi siang sore itu kemudian harus tertuang jelas sehingga nanti dia bisa mengukur kebutuhannya itu apa saja di situ terus misalkan tenaganya harus punya tenaga 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 yang memang satu misalkan tukang masak kemudian quality control terus kemudian tenaga yang bisa memperhitungkan apa tadi kalori tadi apa apa yang namanya kalau di rumah sakit itu ada ahli gisi ya misalkan ahli gisinya dia punya ahli gisinya untuk menentukan masakan-masakan ini sesuai dengan gisi yang dibutuhkan oleh pasien ini berapa terus peralatan yang minimal yang mereka miliki apa di sana terus kemudian pengirimannya bagaimana kemudian apakah catering nanti melaksanakan pekerjaannya dengan peralatan peralatan higienisnya seperti apa ini ditentukan di situ jadi kalau untuk cateringnya tadi ini rumah sakit untuk kebutuhan pasien atau apa itu juga harus harus bisa mendefinisikan tadi dan minimal syarat 4 itu 4 dan atau syarat tambahan lainnya itu juga harus diiretasi begitu Pak Rico oke Pak Asep kayaknya yang cocok jadi PPK-nya pengadaan catering ini mungkin seorang dokter atau ahli gisi ya Pak ya kalau kalau PPK-nya dengan background teknik konstruksi itu mungkin agak pusing ya Pak apalagi hukum Pak oke dari Pak Asep tadi terima kasih Pak Asep lalu ada lagi Pak pertanyaan kita kembali dulu ke pertanyaan langsung teman-teman ada yang ingin pertanyaan langsung silahkan Pak Bu kalau tidak ada kita kembali ke grup chat gak ada ya belum ya oke kita kembali ke grup chat pertanyaan dari grup chat lagi Pak ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan beliau bertanya ya beliau bertanya apakah DPA pengadaan barang terkait apakah DPA pengadaan barang terkait boleh di upload di SPSE untuk kontrak harga satuan itu yang pertanyaan pertama Pak lalu yang kedua beliau bertanya apakah POKJA berdasarkan review bersama PPK boleh mensyaratkan agar penyedia membawa contoh barang masing-masing satu unit masing-masing satu unit pada saat pembuktian terima kasih itu Pak pertanyaannya saya saya ulangi Pak pertanyaan yang kedua apakah POKJA berdasarkan review bersama PPK boleh mensyaratkan agar penyedia membawa contoh barang masing-masing satu unit pada saat pembuktian jadi PPK boleh tidak Pak PPK bersama POKJA mensyaratkan itu jadi pada saat pembuktian si calon penyediannya membawa contoh untuk masing-masing unit item pada saat pembuktiannya terima kasih Pak untuk yang pertama ini kita melihat urgensinya apakah menyampaikan DPA di upload di sistem itu untuk kepentingan apa Pak apakah kemudian membatasi bahwa misalkan ada satu item A ini di DPA misalkan 10 ribu jadi penawar itu tidak boleh melebih 10 ribu dalam penawarannya misalkan masuk seperti itu tapi selama ini kita jelaskan di HPS saja kalau misalkan yang dimasuk seperti itu jadi dalam HPS kita tentukan bahwa di dalam kolom keterangan itu penyedia tidak boleh menawar melebih dari pilih sekian atau Pak benar Pak terkait saya yang bertanya Pak itu masalahnya begini Pak dalam kontra itu kan di DPA ini sudah tercantum harga masing-masing itemnya Pak karena pengalaman kita Pak kalau penyedia pengalaman atas itu nanti akhirnya akan tidak bisa terbayar dengan sistem keuangan yang ada di jadi kalau misalnya katakanlah DPA itu tidak boleh apakah bisa kita memilih daftar barang-barang itu kita pastikan bahwa penawar tidak boleh melebihi pagu ini begitu supaya penawaran itu nanti HPS tidak kita hanya totalnya saja Pak cuma kita kasih daftar bahwa tidak boleh melebihi karena dalam DPA-nya itu memang sudah rinci terkait dengan pembayaran di keuangan itu kadang-kadang ini melebihi ini tidak bisa padahal penawaran kita tidak boleh menguburkan selama itu di bawah HPS misalnya Pak ya Pak saya tahu maksudnya Pak kemarin kami juga ada kes seperti itu Pak dan kami sampaikan di kolom HPS di keterangan itu PPK menyampaikan di HPS bahwa tidak boleh menawar melebihi pagu yang ditemukan tadi di dalam kolom keterangan di HPS itu yang ditemukan oleh PPK kemudian yang kedua ini pada saat evaluasi Bapak akan melakukan klarifikasi yang nomor dua ini ya benar Pak Bapak mengklarifikasi mengundang penyedia untuk menyampaikan ini barangnya apa ya Pak boleh gak sampaikannya ada beberapa item alat ini Pak alat musik Alat musik ada beberapa item itu kan satu jenis itu ada banyak Pak ada unit itu kita hanya meminta untuk masing-masing unit itu satu contohnya saja Pak dibawa pada waktu tarifikasi penyediaan boleh gitu Pak kembali Pak ini tujuannya untuk apa Pak ini untuk apa ya meyakinkan bahwa penyediaan memang mempunyai barang-barang tersebut gitu Pak ditentukan dalam dokumen enggak Pak ini Pak akan melakukan kalau misalnya bisa kan tentu harus kita sampaikan di dalam dokumen Pak jadi kalau kami pengalaman kemarin di pengadaan bibit Pak kami minta penyedia untuk mengirimkan foto bibit yang ada di lokasinya sana kemudian setelah itu kita klarifikasi kita datang Pak bener enggak sih fotonya ini dia punya barang ini tersedia tidak itu yang kami lakukan mungkin bisa disamakannya tapi dalam spesifikasi Bapak tulis itu nanti misalkan menyampaikan foto misalkan ini Bapak ya menyampaikan memberikan contoh masing-masing barang pada saat klarifikasi itu sudah terpengar dulu di dalam spesifikasi teknis Bapak untuk melakukan evaluasi itu tadi tapi ya itu tadi apakah ini kemudian menjadi membatasi penyedia lain atau tidak itu yang perlu Bapak justifikasi lagi kalau dengan dengan membuat syarat ini kemudian persaingan jadi tidak sehat jangan dilakukan Pak membatasi penawar jangan dilakukan kemudian ini Pak kita juga pernah ditanya kalau misalnya di dalam ini Pak pra SPBJ-nya Pak di Pogja sudah menang Pak ya di dalam SPBJ itu PPK meminta kalau misalnya tidak boleh pada saat kemudian meminta dibawa masing-masing pra SPBJ Pak apakah dibolehkan ini di ranah PPK ya kembali itu tadi menjadi persyaratan tidak di dalam 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 spesifikasi diperhatikan oke kalau misalkan ini tadi sudah disustifikasi tidak melanggar persaingan usaha kemudian tidak membatasi penudia terus kemudian pada saat Pogja mengklarifikasi ini sudah lolos dan ternyata PPK mengklarifikasi tidak lolos itu ya Pak ada kemungkinan jadi seperti itu kembali nanti yang akan berkontrak kan PPK kalau menurut saya misalkan Pogja memilih penyedia yang menang ini dengan kondisi yang tadi sudah disyaratkan dan sudah dilakukan klarifikasi betul oleh Pogja maka PPK menurut saya tidak punya tidak punya apa namanya kalau misalkan yang diklarifikasi Pogja ini ternyata berbeda apa yang disampaikan oleh PPK berarti ada di spek teknis tadi yang membuat masih ambigua jadi harus disamakan dulu nanti klarifikasinya ini yang diklarifikasi ini speknya ini sama-sama Pak PPK ini loh sama ya kita mengklarifikasi hal yang sama jangan sampai terjadi di kemudian hari mau penandatangan apa mau penerbitan SPPBJ ternyata ternyata tidak jadi terjalan darah tidak sesuai keinginan PPK sesuai regimen PPK tadi dan ini kalau misalkan menjadi syarat berkontrak atau syarat berkontrak harus disampaikan di dalam rancangan kontrak syarat-syarat khusus kontrak iya gimana Pak Ridwan cukup jelas oh masih ya oke oke oh sudah cukup jelas oke baik Pak kita kembali ada yang ingin bertanya lagi kawan-kawan semua Bapak Ibu atau kita kembali ke grup chat ya oke ada pertanyaan lagi nih Pak dari grup chat dari Bapak Eddie Arianto beliau ingin bertanya apakah tender mebeler dengan berbagai macam produk perlu jasa konsultan perencanaan terlebih dahulu untuk membuat spesifikasi teknisnya misalnya pagu untuk mebelernya pagu untuk mebelernya saja 3 miliar apakah perlu jasa konsultan perencanaan Pak maksudnya begitu Pak ya kembali Pak ini tadi mebelernya itu dibuat atau mebelernya ini tadi sudah tersedia di pasar tinggal beli ini spesifikasi mebelernya seperti apa Pak kalau misalkan spesifikasi mebelernya contohnya kemarin ada OPD yang mau apa desain interior sekalian dengan mebelernya jadi jadi dia disitu membuat meja-meja membuat apa meja counter gitu kan mebeler itu terus kemudian ada apa lemari-lemari yang dari yang mereka bikin berarti kan ini pakai jasa lainnya sehingga kalau kalau pekerjaan ini desain interior maka ya perlu ada konsultan tapi kalau misalkan ini beli beli jadi ya misalkan ada pie katalog dan ini beli jadi tidak ada desain tertentu ini bisa langsung beli barang Pak jadi ini kebutuhannya Bapak mebeler ini mebeler khusus atau mebeler yang memang sudah ada di pasar ini perlu di clear-kan dulu Oke baik ya jadi kalau mebelernya yang diinginkan kebutuhannya sudah berupa barang maka ada pendapat ini ya ada ada pendapat Pak jadi kalau dia berupa barang mungkin mebelernya paling aman menggunakan katalog bisa Pak ya bisa juga Pak katalog sekarang banyak katalog yang mebeler itu Oke Pak baik Pak Tommy terima kasih ini pertanyaan dari grup chat mungkin sudah tidak ada lagi Pak Tommy sudah habis ini pertanyaan dari grup chat dari kawan-kawan atau ada yang terlewati mungkin sepertinya tidak ada ya atau mungkin ingin bertanya langsung kita kembali ke pertanyaan langsung dari partisipan saja teman-teman ada yang ingin bertanya lagi kalau tidak ada postnya mau bertanya lagi Pak kalau tidak ada teman-teman dulu saya mau bertanya ini Pak kalau tidak ada kembali ke perpes kita Pak perpes 16 2018 dalam pasal yang ke-54 tentang perubahan kontrak kalau saya melihat di perubahan kontrak pasal 54 itu dia memberi ruang dimana ketika kita melakukan perubahan kontrak dia memberi ruang untuk juga mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan nah tentunya ini apakah hanya dimaksud karena ada kata-kata kondisi lapangannya apakah hanya dimaksud dengan pengadaannya pekerjaan konstruksi atau barang atau bagaimana Pak maksudnya lalu yang ingin saya tanyakan dalam situasi seperti apa saja memungkinkan untuk mengubah spesifikasi teknis ini ketika ada perubahan kontrak bisa Pak berikan contohnya mungkin Pak dalam situasi apa yang dihadapi PPK sehingga dia mengambil keputusan untuk membuat dia mengubah spesifikasi seperti itu Pak kurang lebihnya oke kalau menurut saya di perubahan kontrak ini mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan ini luas Pak artinya Pak tidak hanya dalam kondisi pekerjaan konstruksi saja tapi bisa pekerjaan barang kerja selainnya ini bisa dirubah spesifikasi teknis itu sesuai dengan kondisi misalkan tadi ketersediaan barangnya ternyata ada perubahan spek dan itu ternyata pada saat sudah berkontrak barang itu expired maksudnya sudah discontinue produk kemudian memang diperlukan kejelian PPK untuk menjustifikasi bahwa produk ini memang setara atau sama atau bisa digunakan pada saat diganti ini penjustifikasi PPK kalau contohnya dalam pekerjaan konstruksi kemarin sempat ada OPD yang ada paket pekerjaan pagar yang sudah dari beton itu khususnya ternyata di perjalanan pekerjaan itu menyampaikan bahwa barang yang dipasang itu pagar itu ternyata tidak tersedia di pasar terus kan ada mutu betonnya dan ada syarat-syarat spesifikasi teknis itu kemudian PPK konsultan perencana dan penyedia ini menyepakati atau membuat berdiskusi dan menyepakati produk ini kemudian bisa diganti dengan pertumbangan itu tadi secara teknisnya kualitas betonnya terpenuhi atau tidak itu kalau misalkan konsultan rencananya oke dengan produk itu memberikan masukan ke PPK PPK merasa itu bisa digunakan dan sesuai dengan spek teknis PPK menuju tapi intinya ada permohonan perubahan spesifikasi teknis itu dari penyedia ke PPK dan disampaikan alasan-alasannya jadi dalam pekerjaan jadi dalam proses melaksanakan pekerjaan bisa terjadi tidak hanya pada kondisi lapangan dalam arti kontruksi tapi bisa kondisi lapangan tadi yang secara luas baik Pak Tommy jadi memang ada ruang ya Pak disediakan untuk mengubah spesifikasi tentunya sesuai kebutuhan dan tentu memerlukan kebijaksanaan dari PPK ya Pak ya untuk menggantinya tentunya pasti ada justifikasi teknis juga Pak ya mengubahnya Pak ya oke Pak Tommy terima kasih Pak oke baik Pak Tommy terima kasih Pak ada dari kawan-kawan yang lain mungkin yang ingin bertanya langsung silakan Pak atau kita kembali ke pertanyaan grup chat ini ada yang baru Pak ada yang bertanya lagi dari Ibu Nurjana beliau bertanya dalam pengadaan mebeler dengan nilai paket 3M boleh boleh melakukan pengadaan lewat e-katalog apakah ada batasan atau aturan-aturan mohon pencerahannya gitu Pak kembali ke mebeler tadi Pak oke yang jelas Ibu Nurjana itu harus mengidentifikasi dulu kebutuhannya dalam proses belajar mengajar itu apa saja kalau gak salah itu teman-teman yang kemarin di jinas pendidikan juga ada jiknisnya misalkan mau beli meja untuk SD untuk SMP untuk SMA mungkin juga ada jiknisnya dan ini kalau memang tidak ada jiknisnya terus kemungkinan Ibu harus menjustifikasi sendiri atau misalkan Ibu kebutuhan tanyakanlah kebutuhannya PA ini apa saja dan tuangkan dalam spesifikasi teknis misalkan Ibu kesulitan Ibu bisa lihat di e-katalog kalau batasan batasan saturannya di e-katalog itu misalkan belanja lebih 200 juta itu yang melaksanakan PPK tapi kalau di bawah 200 juta bisa pejabat pengadaan kemudian kalau misalkan sudah ada di e-katalog Ibu tidak perlu membuat spesifikasi teknis karena spesifikasinya sudah sudah ada di e-katalog Ibu jadi sesuaikan kebutuhan Ibu terkait dengan apakah ada jiknisnya atau tidak kalau misalkan tidak ada jiknisnya Ibu membuat spesifikasi bisa melalui katalog tadi yang sudah ada barang-barangnya atau memang di luar itu monggo silahkan itu kebijakan dari PPK dan PA atau KPA untuk menentukan jiknis barangnya tadi sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan tadi Pak di awal tadi saya sampaikan seperti itu gitu Pak Rico oke baik Pak Tommy terima kasih Pak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain mungkin yang ingin bertanya langsung silahkan jika tidak ada lagi mungkin saya kembali ada tidak ada ya pertanyaan dari chat mungkin saya belum ada lagi ini Pak pertanyaan dari chat dari teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan saya siap di punggapan saja di nomor itu mas baik Pak email dan nomor handphone-nya Pak ya oke kita bisa sharing Pak karena pengadaan ini sangat luas sekali ya Pak ada pertanyaan yang baru baru saja datang ini Pak dari grup chat dari Pak Karyo Widodo beliau bertanya kalau pengadaan ATK dan nilai katakanlah misalnya 7 juta apakah masih perlu diproses oleh pejabat pengadaan nah ini pertanyaan yang jenisnya banyak sekali dipertanyakan Pak sejenis seperti ini berulang-ulang menarik Pak pertanyaannya menarik Pak untuk pembelian barang yang diperlukan pejabat pengadaan jadi kalau misalkan nilainya apa tidak memerlukan SPK atau bisa bilang sebut itu kalau menurut Perlen dan Perpres itu pejabat pengadaan membuat apa surat pesanan disitu Pak itu di dalam Perpres di dalam Perlen 9 jadi perannya pejabat pengadaan itu untuk membuat surat pesanan tetapi ada beberapa masjid yang berbeda kalau harus mengoptimalkan peran-peran lain di OPD misalkan ada PPTK ada bendara dan lain sebagainya itu perlu diperankan juga mereka untuk belanja-belanja yang misalkan bisa mereka lakukan sendiri tanpa melalui pejabat pengadaan itu perlu dipertimbangkan juga Pak jadi ada di di OPD-OPD yang memang kebijakan belanja yang di bawah 50 juta yang tanpa SPK itu langsung dibelanjakan oleh bendara atau PPTK tapi kalau secara normatif di Perpres dan Perlan 9 itu pejabat pengadaan melakukan proses yang namanya membuat surat pesanan nah itu disikapi seperti apa saya kembalikan ke Pak Karyawidudur begitu Mas Iko oke terima kasih Pak Tommy ada pertanyaan dari kawan-kawan lagi yang lain ingin bertanya langsung mari Pak dengan siapa Pak Heri Pak kembali ini oh Pak Heri lagi oh iya mari Pak Heri silahkan Pak jadi begini Pak mungkin saya ingin tanyakan masalah best practice saja di di tempatnya kawan-kawan terkait dengan pengadaan ATK pengadaan ATK ini apakah dia bersifat gelondongan saja memang kendalanya di apa di penyusunan di apa anggaran itu selalu minta penginputan berdasarkan jumlah item-item yang menjadi kebutuhan nah barangkali tadi begitu di tender di tender secara keseluruhan tadi masalahnya kan seperti yang disampaikan kawan tadi maunya itu harganya gak boleh lebih daripada harga masing-masing item kan melebihi Pak Gu padahal kalau pada saat tender itu memang ya gelondongan saja kan seperti itu maka itemnya harusnya terabaikan tapi ya kenyataannya memang ya begitulah di penganggilan selalu seperti itu tujuannya memang efektif efesien cuman kalau kita boleh jujur sebenarnya apabila kita memasukkan seluruh item kebutuhan di dalam ATK itu justru mengunci kita Pak kadang-kadang pada suatu saat kita butuh jenis ATK yang sebenarnya itu tidak ada di dalam situ itemnya nah kita melakukan perubahan kontrak pun sulit juga nah apakah memang ada best practice misalnya di di DPA-nya itu tertulis ATK untuk dinas mana misalnya sekian juta rupiah nah itemnya nanti tinggal pembeliannya seperti apa akuntabilitasnya kan bisa aja kalau memang bulan ini perlunya hanya ini saja jenisnya beda lagi misalnya terus bulan lain itu beda lagi kan semuanya akuntabilitasnya bisa dilihat itu Pak ini itu mungkin pengalaman di sana lah apakah memang ada mungkin ada yang lebih baik seperti itu Pak kalau di tempat kami untuk ATK-ATK ini di tahun-tahun yang lalu masih sepak lola bedahara itu tadi Pak tapi kalau untuk misalkan ATK ini nilainya besar perlu SPK perlu kontraknya perlu SPK misalkan di atas 50 juta dan 2 SPK itu pakai masih pakai pejabat pengadaan kemudian kalau itu mau nilai tender di atas 200 juta dan itu satu kali beli kita sarankan untuk ditenderkan memang harganya akan lebih kompetitif bila ditenderkan Pak seperti itu Pak Heri ya mungkin yang saya maksud begini Pak apa namanya terhadap volume Pak volume dan jenis item kadang-kadang karena tidak tertulis di situ ya karena memang sudah ditulis dalam DPA hanya saja yang kita butuhan itu tidak ada nah akhirnya kita berbohong nih Pak seringkali ini kan kadang-kadang malah di dalam satu jenis saja kalau tidak sempat kita melakukan perubahan kontraknya kita beli kita SPJ-nya barang A padahal yang kita ambil itu barang lain maka sebenarnya tujuan dari pengadaan itu menjadi melenceng sebenarnya padahal mungkin kalau idenya itu misalnya ya sudah ATK itu glondongan saja nanti kalau misalnya bulan ini butuhnya barang jenis ini bulan nanti butuhnya jenis barang lain tentu jadi kontraknya kontrak kontrak apa namanya kontrak payung ya ya kayak begitulah kurang lebih nah harganya mengikuti harga pasar itu kalau di daerah lain apa Bapak mungkin pernah mendengar seperti itu saya pernah membaca Pak waktu itu ada yang melakukan kontrak payung terkait dengan ATK ini jadi sudah diidentifikasi kebutuhan barangnya apa saja dan nanti penyedia ini menawar harganya per item itu berapa terus nanti setelah kontrak payung ini OPD yang membelanja itu dengan dengan satu penyedia ini tadi sesuai dengan harga yang ditawarkan penyedia itu kalau dia menang di kontrak payung dia kesana tapi kalau di tempat kami memang belum belum ada inovasi terkait dengan kontrak payung ATK ini Pak karena masih apa nilai-nilai dari ATK ini masih masih relatif kecil Pak di tempat kami begitu Pak ya mungkin ya informasi itu mungkin baik juga bagi kami ke depan tapi memang faktanya di tempat kita ya karena penganggaran lebih kuat Pak karena kebetulan kan memang pusi untuk urusan boleh menambahkan Pak ya ya boleh terkait dengan ATK kita bisa bisa dilihat dulu dari perencanaannya Pak perencanaannya itu apakah satu bulan atau sampai 12 bulan karena kalau ATK itu biasanya itu perbulan dihitungnya itu dan perbulan itu apakah dengan nilainya apakah di atas 50 atau di bawah 50 atau di bawah 10 juta biasanya kan kalau ATK itu paling besar juga 20 juta Pak per kegiatan itu itu bisa bisa saja kita pakai bukti cuma bukti nota itu kita bisa kalau kalau 7 juta kita pakai pakai nota saja jangan pakai ada SPK dan sebagainya kita pakai nota saja dan di bawahnya juga pakai UP atau pakai GU biasanya jadi biasanya kalau misalkan kita mau DLS kan kita bisa kita cuman kita langsung 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 satu bulan beres tetapi pengeluaran barang itu satu tahun kita kita keluarkannya misalkan perbulan pengen apa sampai satu tahun tapi kalau misalkan kita anggaranya perbulan berarti kita cuma nota saja dan dibayarkan juga pakai UP dan GU atau pakai PU gitu saja Pak itu saja Pak makasih boleh saya lanjut Pak jadi memang kembali lagi Pak apabila tertulis di dalam DPA misalnya jumlahnya sudah tertulis misalnya untuk kertas itu 10 rem ternyata kebutuhannya itu menjadi lebih banyak 20 rem karena ada sebuah kegiatan yang tidak terprediksi nah uangnya memang tetap nah di di barang lain sebenarnya bisa dikita kurangi cuman karena memang mekanisme perubahan DPA itu kan harus ada perubahan anggaran nah ini nah saya gini Pak ya gitu gimana Pak gini Pak gini itu kan di dalam DPA itu kertas itu satu tahun Pak kita bisa saja mengambil dari bulan berikutnya kita tambah sulam ke bulan sekarang cuman DPA itu DPA itu perubahannya nanti dan DPA itu tidak bisa diadain rum Pak karena DPA itu bukan kontrak jadi jadi kalau misalkan Bapak mau kita ngambil aja dari bulan yang berikutnya kita tambah sulam nanti pas ada perubahan kita bisa meminta tambahan untuk ATK-nya gitu ya mungkin yang saya maksud itu Pak berbulannya mungkin satu tahun misalnya satu tahun itu misalnya 100 rem padahal kebutuhannya ternyata itu 150 nah itu sedangkan kebutuhan yang bisa perubahan anggaran itu tidak mungkin kita lakukan dengan segera karena waktunya belum akhirnya kita berbohong ini Pak jadi saya pernah tanya seluruh OPD di Kabupaten kita tidak ada satu pun yang tidak berbohong jadi selalu apa namanya ada yang dibelanjakan dengan barang yang lain tapi diambil ke barang yang lain nah seperti itu maka saya pernah mendengar ada apakah benar yang apakah cuma rumor saja di Kementerian Keuangan itu ATK itu gelondongan yang penting mungkin seperti Bapak sampaikan tadi narasumber ada semacam jenis barang diidentifikasi lagi dibuat penawaran harga nah polumenya itu tidak tertulis dalam DPA atau apa namanya DIPA jadi tinggal nanti ada semacam apa namanya kluster lain untuk pemeriksaan akuntabilitas jadi pemeriksaan DPA itu berupa gelondongan polumen harganya kemudian ada lagi sisi lain akuntabilitasnya di jumlah barang kesesuaian antara DPA dan pemeriksaan jumlah barangnya nah itu saya belum tahu apakah memang ada seperti itu di kementerian lain jadi tidak tertulis jelas di dalam DIPA dan DPA karena itu seterang kita sebenarnya nggak mau berbohong Pak tapi mau nggak mau terpaksa itu berbohong tujuannya memang baik juga tapi caranya yang nggak benar seperti itu mungkin ini kendaraan yang banyak dialami saya menambahkan lagi Pak boleh begini Pak itu istilahnya itu pakai kontrak langsam Pak jadi kontrak langsam memang misalkan ditentukannya cuma gelondongan saja itu tidak ada istilah kita ada apa untuk pengambilan pengambilan uang per bulan karena kan di dalam DPA itu ada kita kas budgetnya Pak misalkan per bulan kita buat ATK berapa buat misalkan mamin berapa itu kan udah 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 ter apa udah terinci semua kalau misalkan mau begitu juga bisa Pak misalkan di dinas Bapak mengusulkan untuk pelelangan ATK udah aja gelondongan saja ATK misalkan 1 miliar udah tapi nanti Bapak juga harus harus ada penyalurannya tiap bulan berapa sama aja Pak gitu ya kurang lebih cuman barang yang dibeli malah lebih akuntabel gak tau mungkin ada pengalaman kawan yang mendengar apakah benar itu di Kementerian Keuangan seperti itu ya itu mungkin Pak Riko boleh Pak ya mungkin masih dikit lah ya waktu silahkan sebenarnya sudah time's up time's over waktunya sudah habis ini Pak Tommy Pak Harry semoga di lain waktu bisa kita diskusikan atau tadi Pak Tommy sudah ngasih nomor handphone dan email mungkin kalau ada pertanyaan yang saya lewatkan mohon maaf ini kalau ada ini yang bertanya juga karena waktu kita sudah habis Pak Tommy bagaimana Pak masih di mood Pak bisa di mood dulu ya maaf ya karena sudah di penghujung waktu ini Pak mungkin ada pesan-pesan yang ingin Pak Tommy sampaikan sebagai closing statement Pak silahkan Pak oke terima kasih Bapak Ibu yang saya kasih Mas Riko Pak Elias dan teman-teman di praktisi pengadaan sudah memberikan pesehatan saya untuk bisa sharing berkait dengan spesifikasi teknis intinya adalah spesifikasi teknis ini adalah bentuk komunikasi antara PPK dengan penyedia jadi ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan lakukan review kalau tugas Anda sebagai PPK lakukan review sejak mulai dari persiap perencanaan pengadaan kemudian tugasnya POKJA juga melakukan review lagi membantu PPK agar spesifikasi teknis jelas bisa memberikan menjadi media komunikasi antara penyedia dengan PPK begitu Mas Riko terima kasih mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata dari yang saya sampaikan selamat malam dan Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Pak Tommy terima kasih banyak saya kembalikan ke host Pak Kur silahkan Pak Kur terima kasih Pak Tommy ya penjelan Bapak Ibu semua sudah hadir di tengah-tengah kita jadi nanti ada postes postes terhadap materi yang disajikan yang selanjutnya yang belum terjawab atau belum puas bisa lewat chat bisa lewat grup silahkan bertanya terhadap pertanyaan juga yang terlewatkan ya terlewatkan karena memang ada beberapa jaringan yang tidak nyambung tidak 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 bagus ya olehnya itu saya ucapkan terima kasih juga sama Pak Riko dan semua rekan-rekan yang ada di RUM grup ini hari Minggu kita postes postes untuk minimal ya nilainya 80 mendapatkan sertifikat yang postes saya mengucapkan kepada terima kasih kepada Pak Riko ya semua ya teman-teman saya kita tutup saja kelebih dan kurangnya penjelasan tadi nanti lagi kita tutup saja bisa lewat Jafri diskusi ini lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tommy salam pengadaan salam pengadaan terima kasih semuanya materinya Pak Tommy materinya ya dibagikan ya ini sudah saya bagikan ke grup ya ke jump jafri saja jafri saja ke saya boleh ya nanti saya catur ke Pak yang kedua contoh tanda tangannya Pak untuk sertifikat nanti sertifikat posttest harus ada tangannya nanti difotokan saja nanti tim yang buat contoh tanda tangannya untuk sertifikat posttest ini ya posttest oke terima kasih Pak Tommy saya tutup saja terima kasih terima kasih demikian selamat menikmati terima kasih terima kasih